Kalau kawan-kawan punya Honda ADV ya Yang masih standar dan lagi sedang mencari referensi Mau modifikasi seperti apa Honda ADV-nya Ini dia, ada untuk kawan-kawan Kenalkan, ini Honda ADV lansiran tahun 2020 kayaknya Karena dari plat-nya tahun 2020 Honda ADV ini warnanya hitam, cuma sudah dikelak Kalian lihat aja dulu Dan itu sudah bisa ngebak kurang-kurang lebih berapa biaya motifnya Kalau saya lihat sini, range-nya mungkin sekitar 30-an lah Kayaknya ini kurang lebih ya Kurang lebih, 30-40 lah kurang lebih Oh, mahal sekali deh, ya ntar kita coba lihat ya Oke, sudah puas, siap, kita lihat langsung Sebenarnya kita mulai jadi kaki-kaki Karena Honda ADV tentu lebih ganteng kalau kaki-kakinya pakai upside down Ini upside down-nya pakai produk dari D&D Ini velg, ini kenyanya power nih velg-nya ini ya Bunyanya power Bun depannya pakai 110 x 80 x 14 Terus spagor-nya, sudah karbon di sini Terus di sini ada semacam pemadis yang memegang spagor ya Kayak gini modalnya Keren banget Kecil, detail, oke banget Oh ya, ini bethlas, band depannya bethlas BC39 ya Ini sudah Kalau kita ke sebelah sini Ini lebih kelihatan lagi modifikasinya Disk brake Disk brake, ini masih standar punya Terus dari kaliper, brand new 4 piston Lalu dari adaptornya, pakai WR3 Sang remnya, sudah tentu pakai L Ya, sudah, itu terus Kita naik sedikit ke arah ini Wah, ini keren nih Dan headlamp-nya, ya ini sudah di cover nih ya Sudah di cover, pakai karbon, karbon yang terlihat Rampunya masih standar di sini Terus ini minsil Minsil kan nggak ada belum ya Jadi motor ini sedang proses di coating di red car atau detailing renon Jadi ini dicopot Jadi biar bisa maksimal mengerjakan sisi bagian dalam ini Oke, dalam pusing, ini sudah dimodif juga Ini pakai LED ini Cucu-cucu-cucu Sudah, lalu kita ke bagian sektor cockpitnya Di sini ada spiom Spiom dari Rizoma di sini Rizoma ini Lalu di sini dari protektor Pendel protektornya pakai SW Motec Nah, dari peranti Master Rem Kiri dia menggunakan Brembo Ada beberapa, RCS berapa nih ya? Nggak kelihatan Ini nggak kelihatan Mungkin R15, kalau nggak R15, R16 kali ya RCS S15, kalau nggak RCS S16 Kalau yang kanan, punya dari Corsa Corta Grip Kembali dari Haris Terus ini masih standar bawaannya Ini juga masih standar bawaannya Terus tabung minyak ram Dari Light Pack Kembali kanan Terus Ini nya Kembali dari PTC Reketnya Terus, diganti paket Growpaper Kalmichael Seperti ini ambilannya Terus di bagian sini Gas bagnya ini Lius sudah menggunakan Carbon Carbon Overlay di sini Ganteng ya Sudah, kita dorong sedikit ke bawah Ini juga Carbon nya juga Di sebelah sini di carbon-in juga Itu carbon-carbonan ini biasanya Kalau anak-anak handbox itu nggak bisa sekitar Ini sepaket nih kayaknya Sepaket sampai ke belakang Ini sekitar Rp5 jutaan nggak ya? Rp5 jutaan Terus Kita turun ke bawah Persep nya Pakai Black Diamond Di sebelah sini Lalu di sini Tentu kiri-kanan ya Seperti ini untuk Mempermanis tampilan sebelah sini Di coverin dengan Carbon Carbon Overlay lagi ya Terus sampai ke sebelah sini Lalu sampai ke sini Lalu sampai ke sini Lalu sampai ke sini Wah, banyak banget carbon ya Lalu sampai ke sini Wah, ini juga carbon di mana Jadi carbon ini Buatkan dari Car-bon Lalu ada Oke, sudah Mesin saya nggak tahu Nggak ada informasi Karena saya nggak kenal Sama yang punya Oke Lalu di sana Untuk Lubang awalnya juga Pakai warna kuning Oke, bapaknya ini Suka warna kuning ya Punya ini Oke, terus Dari sisi shockbacker Dan menggunakan Olinz Oh, Olinz Femba akan bling Oh nggak, nggak Ini Olinz ori Ini dia Perkenalnya Olinz Ini kayaknya 1 set Sekitar Rp4 jutaan lebih Dari belakang Sama bedlags SC Di belakang bedlags SC Ukurannya 140 x 70 Ring 13 Ya kan Ya Stoplight Sudah di custom Seperti ini Dan sekarang kita lihat Kayak apa Nyalanya ada Terus Lepasian belakang Sudah diganti juga Terus Ya Kalau sudah di detail Derekar Kita pakai Plug Oke Kita naik dulu Box Untuk keperluan Turing Yang namanya juga ADP Biasanya dipakai Turing Ya Dari produk dari Givi Ini mahal nih Saya nggak tahu berapa Ini mahal Terus Jock Jock juga Sini sudah diganti juga Pakai produk dari MPTEC Rebell nya seperti ini Motif nya seperti ini Nah Nih Ya Biasanya kan terkenal Jock nya ADP itu Pas banget ya Ini kalau sudah ditambahkan Bisa sedikit Biar lebih entuk Saya turun Oke Kita turun Kenal pot Kenal pot Produk dari Aero Terus Ada lapis Janti panasnya disini Ada menggunakan Carbon juga Oh ini Upgrade juga menggunakan Carbon juga Terus disini untuk Covernya si Radiacore juga pakai Carbon juga Ya Untuk Peranti pengreman belakang Sudah menggunakan Brembo yang 2P Terus disini ada Bracket WR3 Dan selain dari Malah juga bukan KEL Itu sudah semuanya Sekarang kita coba Untuk Hibupkan si motornya Mana kuncinya Oh Sudah 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 Ini adalah bunyi dari Kenal pot Si Aero Pantesan Kok aneh ya Oh ternyata Dube Killer nya dipasang Ini dia Dube Killer Ya Dube itu adalah kependekan dari Decibel Decibel Killer Jadi supaya bunya berisik nah terus apa mengininya untuk si Debbie Killer Debbie Killer ini memang biasanya bawaan langsung dari si produknya si Kenalport ya memang fungsinya itu adalah untuk meredam bunyi dari si Kenalport ada efeknya nggak? ada selain bunyinya jadi lebih klan, selain itu juga apa namanya powernya juga, powernya agak tertahan itu dia sekarang kita lihat lampu-lampunya lampu depan, oh ini sudah dimodif terhadap ya yang tersebutnya jadi modif normal seperti ini kita lihat lampu belakangnya oh lampu belakangnya terhadap si Plorsial ya ini satu disini yang disini juga begini oh keren ya asli keren habis lampu belakangnya top oke 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 sudah jangan lupa untuk mematikan untuk dari sisi dekalnya si Honda ADV ini dia mengambil inspirasi dari BMW S1000 RR nah ini RR nya kayak gini modelnya ya oke sip saya rasa demikian saja dulu video modifikasi ya dari Honda ADV lansiran tahun 2020 ya warna hitam keren kan nah itu tadi mungkin perkiraan estimasi biaya modifikasi dari sekitar 30-35 juta lah ya oke jadi kawan-kawan sudah lihat tadi kan dari peranti calipernya, masternya, segala macam ya lebih dari 35 menurut saya ini up ke 35 ya terima kasih sudah menonton jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe jangan lupa di kapan ribu kita ketemu lagi di video mendatang terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye